Hai kenapa nih 8 gitu ya seluruh nih Oh kita tuh tinggal arahin tombol atas bawah nih peringatan video ini mengandung racun yang dapat mengakibatkan ketagihan untuk belanja dan membuat dompet anda jebol sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu bro dan nyalakan loncengnya juga siap teman-teman kali ini kita mau review ini dia hot wheel unik dan juga langka pastinya idara hot wheel saber race car dan ini yang paling uniknya adalah kalau kita buka packagingnya seperti ini keren banget kayak buku gini dan disini ada tulisannya komputer screen display jadi di bagian bawah mobilnya itu ada semacam LCD gitu dan mungkin ada gamenya atau semacamnya dan cukup keren dan unik dan kalian mungkin jarang atau bahkan kalian nggak pernah lihat ada hotel semacam ini ya guys jadi hotel saya berhasil ini adalah hot wheel yang cukup udah lama banget serinya ini keluar tahun 1998 jadi udah 25 tahunan ya gila sih mungkin kalau belum lahir juga sih kayaknya ya Oke apa menariknya hot wheel saber racer ini kita akan bahas di video video kali ini oke yuk jadi kali ini hot wheel yang bakalan kita bahas adalah hot wheel yang cukup unik dan menurut gue langka ya karena jarang dilihat gitu ya cuma kalau kalian pengen beli pun kayaknya di market itu pas ada beberapa cuma harganya cukup lumayan sekitar hampir 500ribuan mungkin ya Oke ini adalah hot wheel yang menarik banget seperti gue bahas tadi jadi di bagian bawah mobil jadi ada kayak layar LCD gitu kalau kita cek di keterangan di bagian belakangnya juga seperti ini nih tuh hot wheel car with computer Insight waduh cakep nih ada kayak game-game gitu tuh sini dan ini sebenarnya kalau ini jenisnya ada dua race car sama crash car kalau race car ini untuk kayak disequit ya dipalepin sebentar kalau kayak crash car gitu buat yang apa kabar kan gitu sih jadi ini sebenarnya bagusnya sih ini buat di track cuma gua perlunya tracknya ya terutama bagusnya tuh pakai track 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 gitu yang bisa puter-puter gitu cuma kita pengen lihat dulu di bagian ininya ya penasaran banget sih sebagai gua pengen buka oke ini udah lama dan gua belinya masih sil gitu jadi kita bakalan buka ya buku pandu aja ini isinya apa aja biar kita tahu cara pengennya gimana ini udah 25 tahun gak pernah dibuka guys gila 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 oke nih tuh kan jadi di sini memang harus ada kayak semacam kayak track kayak gitu tapi aja ada kayak alatnya juga ya buat muterin gini dan ini oke kita harus buka ininya satu tombol-tombolnya juga oke nih ada reset tombol indikator segala macemnya ya lcd oke oke selanjutnya wah ini masih silgini ya ini mau nggak sayang banget sih ini kaca ininya fungsinya disini tuh biar kita lihat sih nggak perlu harus kayak gini sudah ketahuan di bagian situ ada oke kita buka ya pelan-pelan jadi 25 tahun nggak dibuka dan kali ini kita buka oke oke ini udah gua buka dan ini ternyata bahannya plastik ya jadi mobilnya nih banyak plastik di bagian bawahnya juga plastik semuanya plastik ya dan ini ada lcd-nya guys oke kita harus pencet apa dulu nih kayaknya nih Oh bagian sini ya ada ada tombolnya gitu disini ya kita harus buka dulu nih hai 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 untuk wani dola bapak oh ada suaranya guys sebelumnya di suaranya nih ini kayaknya sih memang apa udah atri udah 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 nggak nyala ya harus diganti baterainya oke 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 sebenernya harusnya diganti ya cuma tadi gua nyari-nyari dan kita harus cari gantinya dulu oke 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 sebenernya ini baterainya harusnya diganti ya cuma tadi gua nyari-nyari nyari nggak nemu dan ini kayaknya harus beli online kayaknya kelamaan juga jadi gua tadi krok-krok gitu ya pake cutter aja nih gua krokin pakai cutter gitu biar ini yang karat-karatnya pada hilang karena ini 25 tahun guys kita coba pasang ya bisa nggak nih bismillah lah ya pokoknya mau aja bisa nyala gitu oh bisa guys oh suaranya kok gini ya oke kenapa nih ah bisa juga guys nyala nih ah oke oh akhirnya nyala juga nyala nih wah nyala guys kita pasang dulu ya kita pasang dulu ya kita pasang oke sudah nyala cuma ini kalau masih ada plastik ya kita kita dulu nih ah oke wah ini ada kayak timer atau jam gitu ya untuk nge-set jamnya apa nih pencet apa nih oh ini bisa nge-set jadi bagian tombol ini kayak buat resetnya gitu di reset tuh ah ini kita oh oke oh udah tombol-tombolnya coba kita nge-set waktunya dulu ya ah oke ini kita bisa set oke ini kita set jamnya ya ini kebutuhan gua udah jam 8 malem ya 8 ini setnya 48 eh oke cek dulu ya kita tombol ini fungsinya pak oke ini ada gambar kayak mobil gitu jalan terus apalagi kalau pencet ini oh ada track oh jadi nih bisa digunakan harus di track gitu ya jadi kayak buat drag gitu terus kalau kita mulai oke pada hitungan mundurnya 432 oke oh kalau gue terus kita langsung diluncurin di tracknya gitu ya asa yang gua nggak punya tracknya guys gitu curi nanti bakal lebih ketahuan untuk kayak kecepatannya berapa gitu ini apalagi nih ini buat reset gitu oke ini buat main game atau apa kayaknya game gitu ada oh iya ada game 1 itu ada game-nya guys oh engine engine apa ini repair gitu good repair oh ban oke mesin ada di bagian atasnya kan tuh ada kan oh nge-repair gitu ya engine no tire oke bannya oh cepet-cepetan gitu gue nggak tahu sih ini emas ini game kayaknya buat jadi pitstop gitu ya game nya pitstop game kayaknya sini ya pitstop game kita coba cek yang res res game game res gitu ya oke kita ah ini game kedua di game balapan gitu ya seru nih Oh kita oh tinggal arahin tombol atas bawah nih Oh seru guys hai 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 dikaya game watch gitu ya ya namanya game tahun 98 dia kayak gini ya ini udah seru dulu tuh nih pasti nih mungkin dulu tahun 98 kalau ada waduh nabrak ada temen yang punya hotel ini udah keren banget bisa jadiin jam jadiin jam jadiin game watch Wah seru nih Oh nice hehehe waduh udah seru-seru-seru-seru ini oke kita selesai dia gamenya Oke ini ada gamenya wah nice wuuh iya finish keren nomor satu cakep ini game panamanya sini racing game oke selanjutnya ada kayak juga buat fixing apa sini namanya fixing the car jadi nih kalau di bukunya itu ini kayak buat ini dikasih untuk ini apa ya untuk keadaan kondisi mobil gitu ya mobilnya kok terlalu paham banget sih oke coba kita cek lagi oke kita pencet untuk tombol satu eh sorry oke setelah tombol setelah tombol ini nah ini tombol dua terus ada fix nih fix jadi buat ngatur kayak oke ini apa nih Oh bensin full tank nggak di bensin ya terus oke ini bagian nih kita cek bagian ini ya kertasnya tuh kertasnya tuh full tank guys apa nih apa nih oke full ini engine oke mesinnya ini tahun 98 udah keren banget sih dia oh di roda aja guys oke ini macetnya apa nih buat balancing roda gitu kali ya oke guys menarik sini menarik 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 ya keren-keren cakep sini ini unik banget sih ya nih walaupun di bahannya plastik ini plastik semua cuma dari bagian bawahnya ada kayak LCD nya gitu dan ini udah 25 tahun guys nggak pernah dibuka dan ini ternyata masih nyala Alhamdulillah 25 tahun masih nyala guys jadi yang serunya tuh udah tadi yang paling menarik buat gua sih yang game yaitu ya ya yang game ini nih Nah yang game nomor dua ini sih ini yang seru nih menarik sih guys mungkin ada temen-temen yang mungkin paham tahu atau pernah mainin atau pernah punya bahkan untuk hotwills cyber racer ini ya kalian tinggal tulis di kolom komen ya guys dan siapa tahu mungkin bisa saya kasih tahu gua juga gimana cara mainnya gitu ya gua cuma tahu yang main game ini nih seru nih tadi ya main game ini mungkin kalau ada track sih bisa di test juga sih tracknya oh nice keren 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 cakep sih dibuat mainan dan ini cukup unik dan menurut gua langka juga jarang-jarangnya reputnya juga dan menarik sih nih oke mungkin hotwills kayaknya sekarang-sekarang harus bikin lagi sih kayaknya tetap bisa buat main kayak layarnya lebih lebih update lagi gitu ya bisa buat main PS kali harusnya oke deh gitu aja untuk video review kali ini tiba-tiba sudah nonton jangan lupa untuk subscribe like sama komentar di tunggu video selanjutnya tetap keep hunting dasar ambil kesehatan bye bye gue mau main game lagi ya oke terima kasih yang udah nonton video kali ini dan buat temen-temen yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribenya dijamin gratis nggak percaya silahkan ditekan aja oke terima kasih dan jangan lupa tetap keep hunting salam dekester bye bye